Gimana nih? So, sebetulnya bagi pecinta coklat saya udah siapin materialnya itu 3 macam coklat. Wah, jadi ini yang super bitter coklat, ada 70% cocoa powdernya, ini 60%, nah ini milk coklat. Jadi nanti bitter sweet coklat lah gitu. Oke, dan ini sangat mudah. Bahan-bahannya pun semua bisa kalian dapetin di supermarket atau mana-mana mobbingnya sendiri ya. Dan sangat simple, kita jangan butuh oven sama air anget. Oke, siapa yang bisa handle pisau? Saya bisa? Oke, you can handle this. Nih, tolong dicop ya. Oh, ribet. Chopnya seperti gini aja. Oh, bisa. Saya disuruh motong-motong kacang. Ini sampai halus? Iya, sampai halus. Gimana, gimana. Oke, nah ini kita melt. Taruh sini. Jadi ini kita melt. Ini harus diaduk gitu ya? Iya, sekali-sekali boleh diaduk. Nah, ini saya mau nyampur telur. Kuningnya aja? Iya, 3 telur ini kita pisahin putihnya sama kuningnya. Yang putihnya kita kocok di sini. Sambil itu telurnya kita kocok, putihnya kita campur gula ya. Oke, jadi ini kuning lornya kita campur ya. Dan kita tambahkan tepung. Iya. Udah meleleh belum? Udah. Oke, apinya dimatiin. Apinya dimatiin. Oke, nah sekarang kamu adukin. Aduk? Bener nggak tuh? Iya. Ngaduknya, ntar makanannya nggak ada lagi. Nih, kalau ngaduk kita mesti ada power ya. Oh gitu. Tadi, 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 tadi. Tadi aku juga ngaduknya salah gitu. Terus aku kan ngaduknya takut-takut tadinya. Terus apa sih, ya gitu deh. Kayaknya berat gitu. Eh, giliran chefnya yang ngaduk. Semangat banget ya. Nah, sekarang saya tambahkan butter ke dalam coklat ya. Bener nih? Ya, sip. Udah cukup. Udah cukup. Sekarang kamu aduk. Wow. Nah, sekarang kita fold it ke dalam coklatnya. Jadi grogi nih. Jadi grogi ya, aduh. Saya juga mau dong. Nah, sambil nunggu itu. Bisa nggak dibantu? Boleh. Diolesin. Tambahkan tepung senolina. Senolina? Semolina. Semolina. Jadi kita putar gini. Terus, kembalikan lagi ke bawah. Nah. Biar dia ter-cover semua. Ini itu apa? Buat casingnya. Oke, oke. Aduk terus. Terus, terus. Oke, ini udah cukup rata. Udah nice texture. Ini udah jadi, dibikinin. Jadi kita bisa langsung tuang. Ini adorannya. Jangan sampai terlalu tinggi. Selanjutnya, jadi ini saya akan dinginkan. Kurang lebih 2 jam dalam freezer ya. Bentar ya. Yang bisa diicip yang mana? Yang ini. Bro, simpen bro. Gak apa-apa. Oke. Oke. Nah, ini yang kita butuhkan untuk finishing. Jadi dia udah set. Nggak akan jatuh. Dalamnya dingin. Nanti kita akan panaskan di dalam oven. Temperaturnya setelah-setelah bulu. Kenapa abis didinginin terus dipanasin? Karena kita butuh dia dalamnya basah. Luarnya crispy. Jadi sebetulnya ini semi-baked chocolate cake. Siapin untuk di plating ya. Kita butuh garnisnya. Itu kita tambahkan kiwi sama strawberry aja. Kamu mau plating? Aduh. Siap aja deh. Siap aja deh. Saya mau beres rumah aja nggak bisa. Bikin origami berantakan. Masa suruh bikin begini. Nanti nggak nafsu makan cepat. Jadi siap aja. Kita tunggu di luar aja kalau gitu. Ya udah. Pada ini kayaknya udah. 3 menit lagi kita siap ya. Siap. Kita langsung siap di pintu ya. Kalian tunggu. Duduk manis di situ. Siap lah. Jangan ditunggu ya Asya. gila. Nih. Lepas siap nih hasil kerja bareng bersama. Wih.. Kerja bakti kita? Iya. Langsung di makan nih, ya. Oh.. Iya. Kayak kita tantangan. Ini saya enggak coba nih, saya enggak coba. Ayo, ayo, ayo. Gimana caranya? Gimana caranya nih? Yang enak, kombinasi gimana? Taruh gini, di atas sini. Langsung slice aja coba, dari center gitu kan. Terus. Aku milih-milih mau yang mana dulu ya, es krimnya dulu, apa stroberinya dulu. Jadi, udah lah langsung ke intinya aja, aku udah gak sabar. Aku potong coklatnya. Terus, kita coba suapannya, dan memang ternyata rasanya kecah. Waktu dessertnya diberikan dengan sedemikian rupa yang cantik itu, kita kebingungan makannya mulai dari mana, karena banyak banget pilihan. Ternyata, waktu di, apa namanya, waktu saya makan, saya coba campur semuanya. Ternyata, perfect banget. Coklatnya, enak banget, dicampur dengan es krim durian, dicampur asam dari buah kiwi. Aduh, kok enaknya, ampun. Tika Tata, terima kasih udah datang. Tika Tata, terima kasih udah datang. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Chef.